Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys selamat datang kembali di HDS channel Oke di video kali ini saya akan membagikan lagi update 1 APN Sesuai dengan request teman-teman yaitu 1 APN khususnya untuk kalian para pengguna provider 3 ya teman-teman Dimana APN ini sangat unggul untuk di download maupun di upload Dan terlebih untuk pingnya disini sangat rendah ya teman-teman Sehingga sangat cocok untuk teman-teman semua disini yang suka dengan gaming atau game online Oke langsung aja kita ke setting APN nya disini Pertama-tama silahkan teman-teman buka menu setting atau setelan Selanjutnya disini kalian pilih kartu SIM dan jaringan seluler Lalu kalian pilih untuk kartu provider kalian yaitu kartu 3 Oke jika sudah selanjutnya disini kalian pilih nama titik akses atau APN atau sering disebut dengan akses point M ya guys Oke selanjutnya seperti biasa silahkan teman-teman bisa tambahkan untuk APN baru Untuk yang pertama disini adalah untuk nama Nah untuk nama disini silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan Akan APN 3 Speedewa ya teman-teman disini saya kasih nama APN 3 Speedewa Karena disini kecepatannya sangat stabil sangat mantap sekali untuk kecepatannya Oke jika sudah selanjutnya disini silahkan teman-teman tekan OK atau simpan Selanjutnya yang kedua adalah untuk APN nya Nah untuk APN nya disini silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan Dan mobile.lte.tri.com.hk Sekali lagi untuk APN nya mobile.lte.tri.com.hk ya teman-teman Silahkan teman-teman perhatikan jangan sampai salah Oke jika sudah kalian tekan OK atau simpan Selanjutnya untuk proxy dan port disini teman-teman kosongkan saja Langsung saja kita ke nama pengguna atau username Oke untuk nama pengguna atau username nya disini silahkan teman-teman masukkan atau tambahkan Add mobile.lte Oke untuk nama penggunanya silahkan add mobile.lte ya teman-teman Oke jika sudah kalian tekan OK atau simpan Selanjutnya untuk sandi atau kata sandi Nah untuk kata sandi nya disini silahkan teman-teman masukkan mobile Huruf kecil semua disini Mobile M-O-B-I-L-E Oke di sebelah kiri sudah saya tambahkan Jika sudah kalian tekan OK atau simpan Selanjutnya untuk server Nah untuk servernya disini teman-teman kosongkan saja Langsung saja kita ke MMSG Untuk MMSG nya disini silahkan teman-teman perhatikan lumayan agak panjang Http .2 garis miring-garis miring MMS jika sudah kalian tekan oke atau simpan selanjutnya untuk proxy dan potnya disini temen-temen kosongkan saja disini kita menggunakan tanpa port dan proxy ya temen-temen langsung saja kita ke MCC dan MNC untuk MCC dan MNC disini biarkan saja sesuai dengan HP kalian masing-masing jadi temen-temen tidak berubahnya jadi biarkan saja sesuai dengan HP kalian masing-masing karena disini sudah sudah otomatis terisi ya temen-temen sesuai dengan BTS atau area kalian masing-masing oke jika sudah selanjutnya kita ke jenis autentikasi untuk jenis autentikasinya disini silahkan temen-temen bisa pilih yang pub yang atas yang pub namun apabila untuk di TKP temen-temen kurang maksimal temen-temen bisa pilih yang pub atau cap ya temen silahkan kalian bisa pilih-pilih mana yang lebih cocok untuk di TKP kalian masing-masing selanjutnya untuk jenis APN disini default, supl, mms default, supl, mms oke selanjutnya untuk protokol APN disini temen-temen pilih yang paling bawah yaitu IPv4 slash IPv6 IPv4 slash IPv6 oke selanjutnya untuk protokol APN sama disini temen-temen pilih yang paling bawah yaitu IPv4 slash IPv6 untuk protokol APN selanjutnya untuk operatornya disini temen-temen pilih yang LTE atau 4G terus ada temen-temen oke jika sudah selanjutnya disini kalian pilih simpan selanjutnya kalian pilih untuk APN yang sudah kalian buat tadi ini ya kalian pilih atau disini kalian aktifkan oke temen-temen selanjutnya disini saya akan tes atau menguji kecepatannya dengan menggunakan aplikasi Meteor untuk menguji kecepatan jaringan oke langsung aja disini saya tekan mulai pengujian tapi yang pertama disini adalah untuk menguji ping ya temen-temen atau kestabilan kecepatan jaringan lalu yang kedua adalah untuk undo atau mendownload lalu yang ketiga adalah untuk unggah atau mengupload ya temen-temen oke untuk yang pertama disini adalah untuk undo mencapai kecepatan 13,9 MB per sekennya sedangkan untuk unggah mencapai 7,7 MB per sekennya dengan ping disini 33 ms ya temen-temen cukup bagus untuk pingnya sangat rendah dan sangat stabil apabila untuk temen-temen gunakan untuk gaming atau game online oke silahkan temen-temen bisa menggunakan untuk DTKP kalian masing-masing oke disini saya akan tes untuk streaming atau membuka YouTube ini temen-temen oke saya akan buka salah satu video oke temen-temen disini saya akan menaikkan kualitas videonya di kualitas yang paling tinggi ini disini adalah 1080p Oke saya pilih untuk kualitasnya 1080p dan disini temen-temen bisa lihat ya untuk kecepatannya di baratas sangat mantap sangat ngajir sekali sangat lancar dengan kualitas video disini 1080p Oke temen-temen demikian update-an satu APN3 khususnya untuk kalian yang suka dengan streaming maupun download ataupun yang suka dengan game online ya temen-temen Oke semoga bermanfaat thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati